Jangan lupa tombol subscribe my channel Jadi ada tiga jalan Hentak jadi orang mulia dunia akhirat Yang paling rendah Kemuliaan dunia akhirat Itu bisa kita dapat Bila mana kita dekat dengan kekasih Kekasih Allah Dekat dengan kekasih Allah itu artinya Menghormati mereka Baik adab dengan mereka Berkhidmat kepada mereka Nah itu dekat Bila orang awam demikian Orang awam ini menjadi awam yang mulia dunia dan akhirat Nah ternaik sedikit Mulia dengan ketaatan Orang yang selalu segera Menjunjung perintah Allah Segera menjauhi larangan Allah Banyak berzikir kepada Allah Ini jadi orang yang mulia dunia dan akhirat Kemuliaannya kemuliaan dengan sebab taat kepada Allah Orang yang cinta takut mengagungkan ma'ribat kepada Allah Yang selalu rida dengan apa yang ditentukan Allah Ini jadi orang mulia Mulia dunia akhirat Kemuliaan mereka disebut mulia dengan Allah Nah para muhibbin rahimakumullah Wa qala ta'ala Firman Allah ta'ala Walillahi la'izzatu walirasulihi walil mu'minin Walakinnal munafiqin la ya'lamun Bagi Allah lah kemuliaan Dan bagi rasulnya dan bagi orang mu'minin Tetapi orang munafiq Tidak mengetahui yang demikian itu Wa ammal izzu bima yafna Adapun kemuliaan dengan sesuatu yang binasa Qala izzi bilmal Seperti kemuliaan dengan harta Orang ini mulia Karena ada harta Dia dimuliakan orang Karena dia kaya Ada acara apa ditunggu orang Ada acara apa duduk di tengah-tengah orang Karena dia kaya Nah begitu orang ini miskin Begitu orang ini bangkrut Orang kadang akan menghiraukan lagi Orang kadang akan memuliakan lagi Datang gak kadang kasih din Diterunggu orang lagi Sudah bangkrut Lagi kaya Lagi sugih Orang mengiyau memanggil Pak Anang Bapak Sudah bangkrut Kadang berduit lagi Suanang Itu kenyataan Kenyataan ada di kampung Di daerah kita Orang sugih Bapak di kiaw Sudah mereka miskin Mereka jatuh Gak ada berapa lagi Ini contoh orang yang mulia Dengan kekayaan Kekayaan itu bisa habis Bisa bangkrut Wal jamal Orang yang mencari kemuliaan Dengan keilukan Kecantikan Kecantikan Ketampanan Ini hendak mulia Dengan Kecantikan dirinya Berusaha Sedemikian rupa Agar kelihatan cantik Kelihatan tampan Bermikap Bepupur Bila perlu Beoperasi Hidung Nangkada bagus Dibagusakan Bibir Nangkada bagus Dibagusakan Supaya Mulia Dengan keilukannya Nah Orang-orang yang Mulia dengan Kecantikannya ini Tentu akan Habis Umur 50 Habis semua Apalagi 60 Panjang umur 70 Kayak apa Haji bungasnya Lagi 70 tahun Tidak ada lagi Ini orang yang Mencari Kemuliaan Dengan Kecantikannya Itu akan Habis Akan binasa Walkuwa Orang yang Mencari Kemuliaan Dengan Kekuatan Kekuatan pun Ada Batasnya Ada Habisnya Waljah Warriyasa Orang yang Mencari Kekuatan Kemuliaan Kemuliaan Dengan Kedudukan Pangkat Siapa yang Mencari Kemuliaan Dengan Demikian Paniya Izzu Binasa Kemuliaannya Waktu Jadi Pejabat Bupati Contohnya Yang Terhormat Bapak Bupati Ampih Jadi Bupati Yang Terhormat Mantan Bupati Kadir Lagi Kadir Lagi Karena Kedudukannya Sudah Sudah Hilang Nah Jadi Maksud Daripada Hikmah Yang Ke 84 Ini Adalah Hendaknya Kita Menjadi Orang Yang Mulia Tapi Kemuliaan Kita Kemuliaan Yang Abadi Kemuliaan Yang Dunia Akhirat Kemuliaan Yang Sampai Ke Anak Cucu Buyur Seterusnya Nah Kemuliaan Itu Hanya Didapat Dengan Salah Satu Di Antara Tiga Hal Bagi Orang Yang Ma'rifat Kepada Allah Mereka Itu Mulia Billah Dengan Allah Bagi Orang Yang Penuntut Ilmu Orang Yang Salikin Mereka Itu Menjadi Mulia Bita Atillah Dengan Sebab Taat Kepada Allah Orang Orang Awam Mereka Pun Menjadi Mulia Bila Mana Mereka Itu Dekat Dengan Orang Yang Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Nah Itulah Intinya Daripada Hikmah Yang Ke 84 Ini Nah Selanjutnya Hikmah Yang Ke 85 Alah Lima Hidrat Al-Nabi Sala Allah Sala Fatiha A' Zulah Al-Nabi Bismillah Bismillah Al-Nabi Al-Nabi Allah Al-Nabi 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 Allah Al-Nabi 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 Terima kasih telah menonton